Beragam barang bukti narkoba hasil sitaan polisi dimusnahkan Polda Jambi yang dipimpin Kapolda Brikjenpol Prio Widianto pada Jumat pagi. Pemusnahan 4.776 botol minuman keras dilindas menggunakan alat berat di halaman Mapolda. Selain itu 10,8 kg sabu dan 1,193 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender. Untuk pemusnahan barang bukti ganja 4,2 kg dilakukan dengan cara dibakar. Kemudian ganja, ekstasi termasuk miras. Hasil-hasil operasi pekartus selama 2017? Selama 2017 ada operasi khusus kita hasilkan kemudian dari kegiatan rutin kita juga. Pertama yang zaman kan berapa orang? Total 27. Kemudian ganja, ekstasi termasuk miras. Hasil-hasil operasi pekartus selama 2017? Selama 2017 ada operasi khusus kita hasilkan kemudian dari kegiatan rutin kita juga. Tersangka yang zaman kan berapa orang? Total 27. Pengguna, penggiatan atau? Ada yang kurir, ada yang pengguna, ada yang bandar juga. Ini yang udah P21 semua ya Pak ya? Ada yang dalam proses, tapi kan kita sudah sisikan juga untuk yang kita ajukan ke Jep. Miras dan narkoba tersebut merupakan hasil ungkap kasus Polda Jambi bersama Polresta Jambi sepanjang tahun 2017. Dengan tersangka yang berjumlah 43 orang, 17 diantaranya tangkapan Polda Jambi, salah seorang dari tersangka Oknum TNI dari Kesatuan di Aceh. Sedangkan 26 tersangka hasil tangkapan Polresta Jambi. Sebagian tersangka masih dalam proses hukum penyidikan.